Saya Pendeta Yu Jong-hun yang akan membawakan pelajaran ke-6 hari ini berdasarkan buku seri ke-6 Sejarah Penebusan Imam Besar Kekal yang Dijanjikan dengan Sumpah. Saya ingin berbagi kasih karunia dengan pelajaran berjudul Penyelenggaran Penebusan dari Silsilah Alkitab dan Silsilah Tawarik. Saat kita lihat Alkitab, ada banyak Silsilah yang dicatat, khususnya Huistun Pendeta Abram Pak menulis tentang Silsilah di buku pertama seri Sejarah Penebusan, Silsilah di Kitab Kejadian. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa Silsilah membuka seri Sejarah Penebusan. Kalau begitu, mengapa ada begitu banyak Silsilah yang dicatat di Alkitab? Dan saya hendak berbagi kasih karunia firman Tuhan melalui judul hari ini, Apa Penyelenggaran Penebusan dari Silsilah Tawarik. Sebagai pendahuluan, kita akan lihat mengenai Silsilah. Secara umum, Silsilah adalah sebuah buku atau catatan sederhana yang berisi garis besar suatu garis keturunan. Dan garis keturunan tersebut yang berasal dari ayah atau berpusat pada ayah atau patriarkat. Jika kita melihat isi dari Silsilah, kita bisa lihat ada kaitan antara Silsilah dengan sejarah. Dari antara berbagai bangsa, bangsa Korea sangat mementingkan Silsilah. Dan orang Israel juga demikian. Dan di Alkitab, Silsilah juga memiliki peran yang sangat penting. Silsilah di Alkitab turun menyusuri nama-nama keturunan dari nenek moyang dalam garis keturunan tersebut. Namun, Silsilah Alkitab bukan sekedar catatan biologis, namun merupakan sebuah alat yang sangat penting untuk memahami sejarah penebusan dari Allah. Dengan kata lain, jika kita tidak mengetahui Silsilah, kita tidak bisa memahami sejarah penebusan dari Allah. Maka, hari ini, kita harus memahami arti penting dari Silsilah. Jika begitu, kita lihat poin pertama, kita akan memikirkan apa arti penting dan makna dari Silsilah-Silsilah Alkitab. Poin satu, besar, sejarah penebusan, perjanjian, dan Silsilah. Kita akan lihat apa arti dari masing-masing kata tersebut, dan apa kaitannya terhadap satu sama lain. Silsilah Alkitab secara spesifik menjadi bukti akan perjanjian, perjanjian yang menjanjikan kedatangan Yesus Kristus sebagai keturunan perempuan, Yesus Kristus yang adalah pusat dari sejarah penebusan. Dan mengenai hal ini ada di buku seri sejarah penebusan. Untuk memahami penyelenggaran Allah untuk penebusan, tiga kata ini, sejarah penebusan, perjanjian, dan Silsilah adalah tiga kata kuncinya untuk memahami penyelenggaraan penebusan Allah. Tiga kata ini membantu kita memahami apa itu penyelenggaraan, dan tiga kata ini merupakan dasar yang perlu kita ketahui. Dengan demikian, mari kita lihat arti dari masing-masing kata tersebut. Pertama, arti sejarah penebusan. Seperti yang telah kita ketahui, sejarah penebusan adalah gabungan dari kata sejarah dan penebusan. Apa arti penebusan? Itu adalah penyelamatan. Tapi bukan sekedar penyelamatan biasa, namun mengandung makna korban pendamaian atau korban tebusan di dalamnya. Berbicara tentang Yesus Kristus yang menjadi korban pendamaian di salib. Sejarah tersebut disebut sebagai sejarah penebusan. Secara umum, pandangan orang mengenai sejarah dunia adalah sebagai berikut pandangan-pandangan yang mewakili saja. Pertama, pandangan sejarah yang dialektis. Pandangan sejarah yang dialektis. Tesis, antitesis, sintesis. Teori ini berbicara mengenai sejarah yang bergerak maju secara terus-menerus, bahwa melalui usaha manusia, peradaban manusia akan terus berkembang. Jadi, ini adalah sudut pandang sejarah yang humanistik. Sudut pandang kedua, sejarah yang berulang-ulang atau bersiklus. Sejarah yang berulang-ulang atau siklus. Artinya, sejarah terus berulang dalam siklus. Tanpa perlu kedaulatan atau usaha manusia. Dan ini adalah pusat ajaran agama Buddha. Seperti roda yang terus berputar. Kita sekarang lihat sudut pandang sejarah dari orang Kristen. Ketiga, sejarah linear atau garis lurus. Dengan kata lain, mulai dari pekerjaan penciptaan Allah sampai akhir dari waktu, sejarah bergerak menuju akhir yang ditentukan Allah menurut kehendak dan kedaulatan Allah. Itu merupakan sejarah linear. Hal ini disebut sejarah penembusan. Jadi, luarnya tampak seperti sejarah dunia, tapi di pusatnya itu adalah sejarah penembusan. Dan pusat dari sejarah penembusan adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Alkitab bersasih tentang banyak hal. Tapi di antara banyak hal tersebut, di pusat dari kehidupan umat manusia dan sejarah manusia adalah Yesus Kristus. Inilah arti sejarah penembusan. Sejarah penembusan membantu kita memahami kehendak Allah dan mengajarkan kita apa yang menjadi kehendak Allah. Dan sejarah penembusan merupakan metode atau sudut pandang yang penting bagi kita dalam memandang sejarah. Kedua, kita lihat perjanjian. Perjanjian adalah janji Allah. Apa yang dijanjikan Allah? Dalam satu kata, itu adalah keselamatan. Keselamatan umat manusia. Allah menjanjikan keselamatan, tapi bagaimana cara penyelamatan tersebut? Di kejadian 3 ayat 15, itu adalah janji tentang keturunan perempuan atau seed of the woman. Seed of the woman, keturunan perempuan, yaitu Mesias, akan dikirim. Itulah janjinya. Dan janji tersebut berlanjut dari generasi ke generasi. Sambil begitu, janji tersebut semakin diperluas. Itulah yang membentuk atau mewujudkan sejarah penembusan. Kaitan antara sejarah penembusan dan perjanjian, jika sejarah penembusan adalah gambar besarnya, perjanjian adalah kait antar generasi di dalam sejarah penembusan. Itu adalah kait dalam sejarah penembusan dari Allah. Sejarah penembusan penting, tapi tanpa perjanjian, sejarah penembusan tidak dapat bergerak maju dan tidak dapat disadari oleh manusia. Penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan, perjanjian Allah adalah hal yang membuat sejarah penembusan terus maju tanpa henti. Kita telah melihat kaitan antara sejarah penembusan dan perjanjian. Kalau begitu, apa itu silsilah? Silsilah juga memiliki kaitan dengan sejarah penembusan dan perjanjian. Sebelumnya, kita sudah bahas bahwa silsilah adalah garis keturunan dari nenek moyang, dan nama-nama dan susunan. Struktur yang mendasar ini terdapat pada silsilah pada umumnya. Hal yang sama juga terdapat dalam silsilah di Alkitab. Tapi silsilah umum hanya mencatat keturunan biologis. Namun, nama-nama di silsilah Alkitab mengandung kepribadian orang tersebut dan seperti apa hidup orang tersebut, seperti apa generasi atau zaman mereka. Lebih lagi, mengandung sejarah di zaman itu. Tampaknya, itu hanya sebuah nama, tapi saat Anda meneliti nama tersebut, Anda dapat melihat penyelenggaran Allah untuk penembusan di dalam nama tersebut. Maka, silsilah memadatkan atau merangkum sejarah penembusan. Jadi, karena sejarah penembusan di Alkitab dirangkum ke dalam silsilah, kita memiliki urgensi untuk mempelajari silsilah. Mengapa? Mempelajari silsilah adalah cara yang paling cepat dan pasti untuk mempelajari penyelenggaraan Allah. Maka, dengan pemahaman seperti demikian, kita perlu memahami tentang sejarah penembusan, perjanjian, dan silsilah. Nama adalah bagian yang paling penting dari silsilah. Saat kita meneliti silsilah, kita harus menyelidiki makna sejarah penembusan dalam nama-nama tersebut. Itulah yang Hwison Pendeta Abram Pak lakukan dalam karya tulisnya silsilah di Kitab Kejadian. Makna sejarah penembusan yang terkandung dalam nama-nama membuka wawasan mengenai penyelenggaraan penembusan. Bukan hanya di Korea, tapi bagi seluruh umat Kristen di seluruh dunia, ini merupakan sebuah hadiah besar. Sejarah penembusan. Kait yang membuat sejarah penembusan bergerak maju adalah perjanjian, dan maka apa itu silsilah? Silsilah memberitahukan kita caranya bagaimana perjanjian tersebut digenapi melalui generasi-generasi dalam silsilah. Maka dalam sejarah penembusan, dicatat silsilah-silsilah. Jika kita tidak mulai dengan meneliti atau memahami silsilah, kita tidak dapat menyadari makna penyelenggaran penembusan. Poin dua besar, di Alkitab ada berbagai silsilah. Ada silsilah apa saja? Poin dua besar, silsilah-silsilah di Alkitab. Pertama adalah silsilah di Kitab Kejadian. Dicatat dari Kejadian pasal 1 sampai 50. Di Kitab Kejadian ada 10 silsilah yang dicatat. Beberapa orang berkata, oh, di Kitab Kejadian ada 10 silsilah. Tapi bukan itu artinya. Kitab Kejadian terdiri dari 10 silsilah tersebut. Hal ini tidak masuk akal bagi kita, karena kalau kita membayangkan silsilah, di pikiran kita ada nama-nama yang berurutan, tapi tidak demikian. Contohnya, di Kejadian 5, pasal 5. Kita lihat silsilah dari Adam sampai Nu. Ada 10 nama yang dicatat. Generasi yang ketujuh, Henok. Generasi yang kesembilan, Lamek. Orang-orang ini, pada mereka ada penjelasan khususnya. Misalnya penjelasan mereka, dicatatnya tidak pendek tapi panjang. Maka mungkin kita tidak akan bisa melihat bahwa itu silsilah. Jadi, silsilah pertama yang ada di Kitab Kejadian adalah Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 4. Saat kita kumpulkan perjanjian lama dan perjanjian baru, Kitab Kejadian bukanlah sekedar Kitab pertama di Alkitab. Tapi, itu menjadi seperti pendahuluan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Sepuluh silsilah terkumpul di Kitab Kejadian. Jadi, apakah itu Kitab Kejadian? Itu adalah silsilah. Pada akhirnya, untuk mengerti Alkitab dengan benar, jika Anda tidak mengetahui silsilah, Anda tidak dapat mengetahui Alkitab. Ini adalah kesimpulan yang jelas. Kedua, silsilah tawarik. Dan, itu pembahasan hari ini. Jika dijelaskan secara sederhana, silsilah tawarik ada di 1 tawarik pasal 1 sampai 9. Silsilah di tawarik dimulai dari Adam sampai pemulangan kedua dari Babel dan mencakup 3.600 tahun, sekitar 3.600 tahun. Jadi, Adam dijadikan 4.1.4 sebelum masehi, pemulangan kedua dari Babel terjadi pada 4.5.8 sebelum masehi. Maka, sekitar 3.600 tahun, kurun waktu yang sepanjang itu dicatat dalam silsilah tersebut. Seperti saya katakan sebelumnya, silsilah bukan sekedar catatan nama-nama, tapi di dalam nama tergantung banyak penyelenggaran penembusan. Maka, silsilah tawarik adalah rangkuman dari perjanjian lama. Kedua, metode apa yang digunakan? Bukan hanya daftar nama-nama. Kita lihat Adam, Nuh, Abraham, Daud, dan lain-lain. Orang-orang ini bukan hanya tokoh-tokoh yang beriman hebat, tapi mereka adalah tokoh-tokoh penting yang menerima perjanjian. Seperti telah dikatakan sebelumnya, kait yang membuat sejarah penembusan bergerak maju adalah perjanjian. Maka di setiap generasi, Allah membuat janji dengan tokoh-tokoh penting ini. Dan perjanjian tersebut, ketika waktunya telah tiba, akan berkembang. Maka bukan sekedar catatan dari Adam sampai periode waktu pemulangan Babel tersebut, tapi silsilah tersebut berpusat pada tokoh-tokoh penting yang menerima perjanjian. Maka kita bisa memahaminya seperti ini. Di kemudian hari, orang-orang banyak akan membaca Alkitab. Nah, ada suatu pesan penting yang mesti diberikan pada mereka. Khususnya orang-orang tersisa yang kembali dari penawanan Babel. Mereka dicatat sebagai keturunan-keturunan Daud. Keturunan Daud. Dan nanti lagi kita akan lihat tentang keturunan Daud, ditekankan mengenai keturunan Daud. Ketiga, silsilah ketiga adalah silsilah di Kitab Ruth. Dan silsilah ini mulai dari anak Yehuda, Peres, dan memadatkan sejarah 840 tahun ke dalam 10 tokoh. Mengapa Kitab Ruth menulis silsilah sederhana ini? Itu adalah untuk memperlihatkan bahwa anak Daud adalah Mesias. Itu adalah fungsi dari silsilah tersebut. Keempat, silsilah keempat adalah dicatat di Kitab Ezra dan Nehemiah. Silsilah-silsilah tersebut berbeda. Namun karena karakteristik silsilah-silsilah tersebut sama, kita dapat mengelompokkannya jadi satu. Dari sudut pandang demikian, silsilah di Kitab Ezra dan Nehemiah pertama, itu menjadi basis atau dasar untuk memperlihatkan bahwa pemulangan Israel dari Babel merupakan fakta sejarah. Sebuah bangsa pergi ke suatu negeri yang jauh, sekitar 1.500 km jauhnya, dan kemudian kembali setelah 70 tahun, siapa yang dapat percaya hal ini? Tapi diperlihatkan bahwa itu adalah sejarah nyata. Kedua, silsilah Ezra dan Nehemiah memperlihatkan bahwa sejarah penembusan dari Allah tidak terputus, tapi tersambung. Di masa 70 tahun penawalanan di Babel, dikatakan pewarisan iman terjadi. Maka, sejarah penembusan dari Allah tidak terputus, melainkan bersambung. Silsilah ini seperti jembatan penghubung. Ezra dan Nehemiah adalah kitab-kitab yang sulit dibaca. Tapi, makna yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut adalah seperti yang tadi dijelaskan. Dan silsilah kelima adalah silsilah Yesus Kristus. Ini adalah silsilah yang menjadi kesimpulan. Silsilah Yesus Kristus, seperti Anda ketahui, ada di Matius Pasal 1 dan Lukas Pasal 3. Pertama, apa arti dari silsilah Matius 1? Silsilah di Matius 1, ayat 1, dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dicatat seperti demikian. Maka, dari perjanjian lama, hal ini mengatakan tentang perjanjian Abraham dan perjanjian Daud. Dengan kata lain, keturunan Abraham dan keturunan Daud. Perjanjian tersebut digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan silsilah Yesus memadatkan semua itu. Dari sudut pandang zaman Yesus, itu semua sejarah perjanjian lama menilik sejarah yang panjang. Seperti kalau kita ke gunung yang tinggi, setelah sampai di atas, kita kembali melihat jalur yang telah kita tempuh. Silsilah Yesus di Matius memiliki kesan yang seperti demikian. Dari Abraham sampai Yesus Kristus merangkum sejarah 2.162 tahun. Dari 2166 sebelum masehi sampai 4 sebelum masehi. Sejarah di Lukas Pasal 3. Mulai dari Yesus Kristus dan menelusuri sampai kepada Allah. Tapi sebelum Allah, itu dihubungkan oleh Adam. Allah memberikan perjanjian kerja atau perjanjian perbuatan kepada Adam. Tapi Adam tidak dapat menjaganya. Sehingga Allah memberikan perjanjian kasih karunia. Dan perjanjian pertama itu diberikan di kejadian 3.15, yakni janji keturunan perempuan atau seed of the woman. Sebagai hasilnya, silsilah di Lukas 3 tidak ada generasi yang dihilangkan. Kalau di Matius, sengaja dicatat 14 generasi tiga kali. Tapi di Lukas 3 tidak ada penghilangan, tapi nyambung. Sehingga silsilah ini bersaksi bahwa Yesus menggenapi janji tentang kedatangan keturunan perempuan. Kalau kita lihat, silsilah di Lukas 3 secara garis besar, silsilah kejadian, silsilah tawarik, dan silsilah di kitab Ruth, silsilah kitab Ezra dan Nehemia, dan silsilah Matius 1, dan Lukas 3, ada tujuh silsilah. Tapi silsilah di Ezra dan Nehemia adalah satu grup, dan Matius dan Lukas satu grup sebagai silsilah Yesus Kristus, maka ada lima silsilah. Dan di antaranya, silsilah utama adalah silsilah di kitab kejadian, silsilah di tawarik, dan silsilah di Matius. Angka tujuh, lima, dan tiga, dalam jumlah silsilah pun ada maknanya. Yang paling penting adalah silsilah di Matius 1. Kuisun Pendeta Berampak di antara buku seri Sejarah Penembusan, buku seri 3, 4, dan 5, membahas periode pertama, kedua, dan ketiga dari silsilah Yesus Kristus di Matius. Silsilah Matius tersebut, catatannya bahkan tidak sampai satu halaman, hanya sedikit. Namun penyelenggaran penembusan yang terkandung di dalamnya sangatlah luas, sehingga Pendeta Berampak bisa menulis 3 buku mengenai itu. Maka kita bisa lihat betapa pentingnya silsilah. Sekarang kita akan lihat apa penekanan dari silsilah di Alkitab. Pertama, janji tentang keturunan perempuan digenapi. Janji tentang keturunan perempuan digenapi, itulah yang ditekankan. Kepada Adam, manusia pertama, setelah dia jatuh, Tuhan memberi janji bahwa ia akan menyelamatkan manusia di Kejadian 3 ayat 15. Janji tentang keturunan perempuan. Ini adalah permulaan dari perjanjian kasih karunia atau Proto Evangelium. Orang yang membaca Alkitab dengan cara yang tepat, akan terlihat bahwa janji tentang keturunan perempuan digenapi. Jadi, digenapi. Janji bahwa Mesias akan datang sebagai keturunan perempuan dan akan meremukan kepala ular digenapi oleh Yesus Kristus. Jika kita mengatakan Yesus adalah Kristus, itu adalah rangkuman dari semua hal ini. Silsilah menekankan tentang topik yang utama ini, yaitu janji tentang keturunan perempuan digenapi. bagaimana hal itu dirangkumkan di dalam Silsilah? Itu ada di Matius. Dikatakan, Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Silsilah di Matius pasal 1 dibagi ke dalam 3 kali 14 generasi. Jadi, kita dapat 42 generasi. Tapi, karena Daud dicatat 2 kali, kita dapat 41 generasi. Silsilah Matius mencatat Bapak memperanakan anaknya. Tapi, pada Yesus, tidak dicatat Yusuf memperanakan Yesus. Tapi, Maria yang melahirkan Yesus. Dan, Maria adalah seorang perempuan, kan? Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saat kita lihat tata bahasa yang digunakan di Alkitab, hal ini sangat mengejutkan. Kenapa? Setelah terus disebutkan memperanakan Egenesen dalam bahasa Yunani, kata kerja bentuk aktif. Setelah itu disebutkan Maria yang melahirkan Egenete, kata kerja bentuk pasif. Matius 1 ayat 16 bersaksi bahwa janji keturunan keturunan perempuan dikenapi. Dan Rasul Paulus di Galatia 4 ayat 4 berkata, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ayat ini mendukung pesan tersebut. Rasul Yohanes di 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan firman ini mengatakan tentang penggenapan janji bahwa keturunan perempuan akan meremukan kepala ular. Kedua, silsilah bersaksi tentang anak Abraham, menekankan hal itu tersebut. Kepada Adam dijanjikan keturunan perempuan akan datang, kepada Abraham dijanjikan olehmu, segala bangsa akan mendapat berkat. Dengan kata lain, keturunan perempuan akan datang sebagai anak Abraham. kita bisa lihat melalui silsilah silsilah merangkum bahwa Yesus datang sebagai anak Abraham. Apa artinya silsilah menekankan bahwa Yesus adalah anak Abraham? Artinya Abraham, sumber berkat, Bapak Iman, dikatakan orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati dan orang-orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Hal ini berbicara mengenai berkat Abraham. Dengan berkata bahwa Yesus adalah anak Abraham, artinya di dalam Yesus, melalui Yesus, Anda akan menerima keselamatan. Ia bukan hanya datang sebagai keturunan perempuan, tapi ia datang juga sebagai anak Abraham dan melaluinya seluruh keluarga di bumi akan mendapat berkat. Sehingga perjanjian yang semula telah diperluas. Di kejadian 18-18 di catat bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Di kejadian 18-18 bukan berbicara mengenai Abraham saja, tapi bersaksi bahwa alasan Abraham dipilih adalah agar melalui keturunannya segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Maka di Galatia 39 Rasul Paulus berkata, jadi mereka yang hidup dari iman merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Yesus Kristus keturunan perempuan datang sebagai anak Abraham. Lalu ketiga juga dikatakan Mesias datang sebagai anak Daud. Perjanjian lama menggabarkan Mesias sebagai anak Daud. Jadi apa artinya ini? Artinya ia akan menjadi raja selamanya di kerajaan yang kekal. Menjadi raja artinya ada negara. dan negara menunjuk pada kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah di perjanjian baru sudah digenapi pada kedatangan pertama tapi belum disempurnakan mulai kedatangan kembali. Dengan kata lain, ini menunjuk pada kerajaan kekal yang akan digenapi pada kedatangan kembali. di Yesaya 9 dikatakan dia akan datang di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasar dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Seperti demikian ada tiga hal yang ditekankan janji tentang keturunan perempuan seorang keturunan Abraham dan anak Daud bahwa Yesus adalah penggenap dari semua itu bahwa Yesus lah dia. Alkitab bersaksi mengenai hal tersebut melalui silsilah. Sebagai kesimpulannya judul Haridi apa penelenggaran penembusan dari silsilah Tawarik saat kita lihat Alkitab di Perinjian Lama terdapat kitab-kitab hukum kitab-kitab sejarah dan kitab nabi-nabi. Di kitab orang Ibrani ada kitab-kitab hukum kemudian kitab nabi-nabi dan kitab-kitab hikmat dan kitab Tawarik adalah kitab yang terakhir. Yang mencatat kitab Tawarik adalah Ezra. Sambil ia menulis kitab terakhir ini ia mencatat silsilah. Jadi ia menyimpulkan perjanjian Lama dengan nama-nama. Perjanjian Lama disimpulkan ke dalam silsilah. Silsilah di 1 Tawarik pasal 1-9 merangkum sejarah penembusan di perjanjian Lama. Maka nama merangkum arus sejarah penembusan di perjanjian Lama. Kedua silsilah-silsilah tersebut tersambung dengan silsilah Yesus Kristus. Di Alkitab bahasa kita nampaknya Maliaki adalah kitab yang terakhir. Tapi Alkitab orang Ibrani kitab Tawarik menjadi akhir perjanjian Lama dan kitab Matius membuka perjanjian baru. Jadi ada silsilah di Tawarik dan silsilah di Matius. Kedua silsilah tersebut berkaitan satu sama lain. Kedua silsilah tersebut berperan sebagai kait. Silsilah menutup perjanjian Lama dan membuka perjanjian baru. Begitulah terstrukturnya. Karena silsilah di kitab Tawarik dicatat tepat sebelum silsilah di Matius pasal 1, silsilah tersebut menjadi kait yang menyambungkan perjanjian Lama dan perjanjian baru sekaligus memperkenalkan Yesus Kristus. Tapi yang ditekankan oleh silsilah kitab Tawarik pusat silsilah tersebut adalah suku Yehuda dan suku Lewi khususnya suku Lewi. Satu Tawarik pasal 1 sampai 3 mencatat dari Adam sampai keturunan Turanan Daud di awal tahun 400 sebelum masehi. Tapi bagian penting adalah satu Tawarik pasal 6 satu Tawarik 6 posisinya tepat di tengah silsilah kitab Tawarik terdiri dari 81 ayat dan merupakan pasal yang terpanjang maka ada suatu makna di sini kita bisa lihat hal ini dari struktur silsilah di kitab Tawarik bisa kita lihat bahwa itu struktur kaya stik atau struktur berbentuk silang X jadi bentuk strukturnya X dan terdapat suatu titik yang menjadi penekanannya kita bisa lihat A di atas dan di bawah adalah Israel B Israel C Yehuda Benyamin saat negara Israel terbagi dua kerajaan selatan terdiri dari Yehuda dan Benyamin D adalah Israel dan Israel E keturunan Lewi dan di tengah-tengah adalah F dicatat imam-imam sebagai hasilnya secara struktur silsilah orang Lewi dan imam besar diletakkan di tengah-tengah silsilah Tawarik namun di paling tengah silsilah adalah imam besar artinya silsilah Tawarik sangat menekankan imam besar maka jika kita memikirkan penyelenggaraan penembusan di dalamnya mengapa silsilah Tawarik menekankan imam besar pertama kita lihat Yesus Kristus yang datang sebagai imam besar saat kita memberi korban persembahan artinya kita sedang menghadap hadirat Tuhan karena dosa tapi karena dosa kita perlu korban persembahan untuk menghadap hadirat Allah untuk memberikan korban persembahan perlu dibutuhkan tiga hal korban persembahan tempat kudus dan imam di perjian lama mereka memberi korban persembahan sesuai cara yang diperintahkan Tuhan namun hal itu hal yang sementara sebaliknya Yesus Kristus menjadi korban persembahan di atas segala korban persembahan ia menjadi korban persembahan yang kekal maka Yesus adalah korban persembahan tapi di saat yang bersamaan ia juga adalah imam besar maka di Yohanes 2 19 dan 21 ia juga adalah baik suci ia datang sebagai tiga elemen ini maka korban persembahan ini adalah korban persembahan yang kekal satu orang ini untuk selamanya di Ibrani di Ibrani 3 ayat 1 penulis kitab Ibrani bersaksi pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus kedua Yesus Kristus adalah imam besar yang datang menurut peraturan Melkisedek di Ibrani 5 ayat 10 mencatat ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek di sini kata peraturan adalah taksis dalam bahasa Yunani yang berarti barisan atau urutan mudahnya ini berarti berdiri di barisan yang sama Anda sedang berdiri di barisan apa? mengapa makna ini penting? kita lihat baik suci Yeskiel yang muncul di sini saat kita pergi ke sorga kerajaan sorga ini juga adalah kota Yerusalem baru Yerusalem baru dinubuatkan di perjanjian lama yaitu baik suci Yeskiel di kitab Yeskiel dalam proses menuju ke sorga baik suci Yeskiel Anda mengikuti siapa untuk ke sana? Anda harus mengikuti Yesus Kristus imam besar maka Yesus datang menurut dan Yesus datang menurut peraturan Melkisedek kita harus mengikuti Yesus yang datang menurut peraturan Melkisedek maka kita harus mengikuti Yesus ke tempat Maha Kudus dari antara penglihatan baik suci Yeskiel baik suci Yeskiel menyimbolkan tempat kedatangan Tuhan kembali dan seperti Yesus yang datang menurut peraturan Melkisedek makna bahwa Yesus mengikuti peraturan Melkisedek bukan berhenti di zaman Yesus tapi maknanya sampai ke akhir zaman maka sama seperti Yesus hanya Jemaat Kudus yang mengikuti peraturan Melkisedek yang dapat masuk ke tempat Maha Kudus dan itulah yang diberitahukan pada kita lewat silsila Tawarik Ibrani 6 ayat 20 dikatakan dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita Yesus bukan hanya masuk tapi dikatakan di Ibrani 4 ayat 16 sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia supaya kita merima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya di Wahyu pasal 7 orang-orang yang keluar dari kesusahan besar berdiri di hadapan tahta Allah kesitulah tempat terakhir Jemaat Kudus harus pergi kesimpulan silsilah Alkitab bersaksi bahwa Yesus Kristus akan datang sebagai keturunan perempuan keturunan Abraham dan anak Daud ia juga penggenap perjanjian dan sumber berkat dan mesias yang datang sebagai raja tapi silsilah Tawarik bersaksi tentang Yesus Kristus yang datang sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek maka melalui kedatangan pertama hal ini digenapi namun juga memiliki penggenapan pada kedatangan kembali itu terdapat dalam silsilah Tawarik sebagai hasilnya Jemaat Kudus di hari akhir yaitu kita harus memahami silsilah Alkitab kita harus memahami penyelenggaran penembusan dari Yesus Kristus melalui silsilah silsilah seiring kita memahami silsilah silsilah Alkitab dan silsilah silsilah Tawarik kita harus berusaha untuk masuk ke tempat mahal kudus dengan mengikuti Yesus ini adalah silsilah dari orang hidup dan saat kita mengikuti atau berada di barisan silsilah orang hidup kita dapat masuk ke tempat mahal kudus dan kita harus berusaha semaksimal kita untuk itu itulah penyelenggaran penembusan dari silsilah kitab Tawarik di akhir jaman ini kiranya kita semua merima berkat besar demikian dalam kehidupan kita kiranya kita berjuang semaksimal kita sehingga kita masuk baik suci Yeskiel semoga kita semua menang dan menjadi jemaat kudus dari firman saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan terima kasih